Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat ya Di video kali ini, saya akan menceritakan film berjudul Princess Protection Program yang dirilis tahun 2009 Film ini bercerita tentang seorang putri dari sebuah kerajaan yang harus bersembunyi karena seorang jenderal ingin merebut kekuasaannya Film ini bisa saya bilang cukup ringan untuk ditonton ya, karena gak terlalu banyak konflik seperti di film action Oke deh, kalau gitu saya langsung mulai aja videonya, selamat menyaksikan dan semoga anda terhibur Film ini dimulai dengan seorang gadis SMA bernama Carter yang terlihat berbicara pada teman sekolahnya yang bernama Donnie Carter ini tinggal bersama ayahnya bernama Joe yang merupakan seorang pasukan khusus untuk melindungi para putri kerajaan Joe pun meminta izin pada anaknya kalau ia mendapatkan tugas dari atasannya untuk menjalankan sebuah misi selama beberapa hari Di sebuah kerajaan bernama Kostaluna, ada seorang putri bernama Rosa Linda yang sedang berlatih untuk acara penobatannya menjadi seorang ratu Putri Rosa juga memiliki seorang penata busana bernama Elegante yang bertugas untuk mendesain gaun pribadinya Di tempat itu juga sudah ada Joe dan sang ratu yang bernama Sophia Ratu Sophia sedikit bercerita kalau ia sangat mendukung anaknya untuk menjadi ratu setelah suaminya meninggal Sophia juga meminta Joe untuk selalu melindungi putrinya karena ia mendengar berita kalau seorang jenderal ingin mengambil alih kekuasaan Lalu saat latihan penobatan itu dilanjutkan, tiba-tiba datang seorang jenderal bernama Kane yang menghentikan acara penobatan tersebut Dan ingin mengambil alih kekuasaan Beruntung Joe beraksi di saat yang tepat untuk menyelamatkan putri Rosa dan segera membawanya pergi dari tempat tersebut Sebelum mereka keluar dari istana, ratu Sophia sempat berpesan pada putrinya kalau ia harus percaya pada Joe Sang ibu pun memberinya sebuah kalung agar ia selalu tegar dengan keadaan yang terjadi Akhirnya Joe mengajak putri Rosa berlari keluar istana dan meninggalkan Kostaluna menggunakan helikopter Sedangkan ratu Sophia yang masih bertahan di istananya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara oleh jenderal Kane Kemudian di tengah pelarian mereka, Joe mengajak putri Rosa ke sebuah pulau kecil yang terdapat fasilitas rahasia Di sana muncul seorang pimpinan yang menjelaskan pada putri Rosa kalau bunker ini merupakan tempat perlindungan bagi para putri kerajaan Ternyata fasilitas dan orang-orang yang bekerja di sini diberikan dana rahasia dari semua kerajaan yang mendaftar untuk melindungi putrinya Di tempat ini juga sudah ada 29 putri dari berbagai kerajaan dan mereka memperlihatkan salah satunya untuk meyakinkan putri Rosa Setelah itu putri Rosa diajak ke ruangan bawah untuk mempersiapkan penyamarannya Karena ia harus mengubah penampilannya mulai dari rambut dan pakaian agar ia tidak dikenali sebagai seorang putri Tapi ketika ingin dipotong rambutnya, putri Rosa merasa kurang yakin dengan penjelasan mereka dan meminta agar diperbolehkan berbicara pada Joe Lalu saat mereka berbicara, Joe berusaha meyakinkan putri Rosa agar ia mau menuruti semua prosedur yang diberikan oleh pimpinannya Karena semua prosedur harus dijalankan demi kebaikan dirinya dan kerajaan Costaluna Akhirnya setelah mendapatkan penjelasan dari Joe, putri Rosa pun menuruti prosedur mereka Dan setelah merubah penampilannya, pimpinan itu memberikan putri Rosa identitas yang baru sebagai gadis Amerika bernama Rosie Gonzales dan menitipkannya kepada Joe Akhirnya, Joe mengajak Rosa bersembunyi di rumahnya untuk sementara waktu Gak lama kemudian, Carter yang baru pulang dari sekolah merasa kaget saat melihat putri Rosa yang berada di dalam kamarnya Carter yang tampak kesal langsung menemui ayahnya dan bertanya soal kehadiran seorang gadis di kamarnya Di sana, Joe menjelaskan kalau sementara waktu ini putri Rosa akan tinggal bersama mereka Joe juga meminta bantuan pada putrinya agar ia mengatakan putri Rosa sebagai sepupunya dan selalu bersikap baik terhadapnya Keesokan harinya, putri Rosa tampak heran melihat cara Joe dan Carter sarapan yang sangat berbeda dari caranya di istana Lalu Carter mengajak Rosa untuk segera berangkat ketika mendengar suara bis sekolah yang datang untuk menjemput mereka Sesampainya mereka di sekolah, Rosa bertemu dengan salah seorang teman Carter bernama Edwin yang terlihat merekam mereka Edwin sedikit bercerita kalau ia membuat dokumentasi murid perempuan yang akan menjadi ratu di acara dansa sekolah Saat di dalam kelas, Carter memaksa Edwin duduk di sebelahnya untuk menghalangi Rosa duduk di dekatnya Rosa yang bingung pun meminta tempat duduk di depan dari seorang laki-laki bernama Donnie yang terlihat menyukainya Gak lama kemudian masuk seorang guru bahasa Perancis yang kagum pada kemampuan Rosa Sayangnya admin gak bisa menjelaskan apa yang mereka bicarakan karena saya gak bisa bahasa Perancis dan gak ada terjemahannya Sementara itu di Kostaluna, General Ken memanggil Ratu Sophia untuk menanyakan keberadaan anaknya Tentu saja sang ratu tidak akan pernah memberitahunya karena selagi ratu dan putrinya masih hidup, General Ken tidak akan bisa menjadi raja di Kostaluna Lalu saat makan siang di kantin, Rosa terpaksa duduk sendiri karena Carter yang sengaja cuek dan tidak memanggilnya untuk duduk bersama Akhirnya, Carter datang untuk mengajarkan Rosa memakan hamburgernya karena teman mereka yang bernama Chelsea dan Brooke terus memperhatikannya Tiba-tiba datang seorang guru untuk memberikan mereka pengumuman tentang acara dansa di sekolah Sebelum acara dansa itu berlangsung, sekolah akan memilih tiga murid wanita yang cantik dan teladan untuk menjadi putri Dan saat acara dansa itu berlangsung, salah satu dari ketiga putri tersebut akan diangkat menjadi ratu di acara sekolah mereka Tapi Rosa yang gak tahu apa-apa tentang acara itu malah membuat pengumuman untuk memilih Carter sebagai ratu Tentu saja hal tersebut membuat Carter sangat malu dan segera pergi dari sana Sesampainya mereka di rumah, mereka berdua berdebat soal kejadian di sekolah karena Rosa tidak bisa bertingkah seperti gadis biasa Carter pun merasa semakin kesal setelah mendengar sang ayah yang tidak membelanya Keesokan harinya, Rosa berusaha berbicara pada Carter dan ingin membantu pekerjaannya Carter yang masih terlihat kesal pun memberikan Rosa tugas menghitung semua umpan untuk memancing yang ada di toko mereka Lalu saat Carter membantu Joe untuk mengecat sebuah perahu, tiba-tiba ada suara teriakan Rosa dari toko mereka Ternyata Rosa sudah dalam keadaan terjatuh bersama semua umpan yang berhamburan Akhirnya Joe menyuruh Carter untuk segera membereskannya Rosa yang merasa bersalah akibat kejadian tadi Menyiapkan makan malam bagi mereka berdua sebagai tanda permintaan maaf darinya Tapi Carter yang masih tidak suka dengan tingkah Rosa Terus menyendirinya hingga membuat Rosa bersedih dan pergi dari meja makan Lalu saat Carter menyusulnya ke kamar Rosa bercerita tentang seorang jenderal yang ingin merebut tahtanya dan menahan ibunya Rosa juga memperlihatkan kalung pemberian ibunya ketika Joe ingin membawanya pergi dari istana Rosa pun meminta maaf atas tingkah lakunya dan ingin belajar berbaur seperti gadis biasa Akhirnya Carter setuju untuk membantu Rosa Asalkan ia mau merubah tingkahnya seperti putri yang membuat Carter jengkel Hari itu juga Carter mengajak Rosa ke tempat bermain bowling dan bertemu dengan Edwin yang bekerja di sana Rosa pun terlihat bingung dengan ukuran sepatunya karena semua sepatu miliknya di istana dibuat khusus oleh pekerjanya Lalu Rosa dengan polosnya duduk di atas meja sambil menunggu Edwin yang memakaikan sepatu di kakinya Kejadian itu dilihat oleh Chelsea yang ada di sana dan sayangnya ia gagal ketika mencobanya Di tempat itu Rosa juga gak sengaja bertemu dengan Donnie yang berinisiatif membawakan bolanya dan bertemu dengan Carter Rosa pun menyadari kalau Carter menyukai Donnie yang terlihat dari cara ia memandangnya Lalu Rosa yang belum pernah bermain bowling sebelumnya melihat gerakan Chelsea dalam lempar bola Rosa pun dengan percaya diri mengikuti gerakannya hingga berhasil mencetak strike berkali-kali dan membuat semua orang berkerumun di dekatnya Chelsea yang merasa gak terima karena Rosa menjadi pusat perhatian mulai mendekatinya dan mengatakan kalau mereka ingin berteman dengannya Kemudian saat mereka tiba di rumah, Rosa bertanya soal perasaan Carter kepada Donnie yang ternyata Carter sudah naksir padanya sejak kelas 3 SD Tapi tiba-tiba mereka berdua berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan besok dan Carter menyuruhnya untuk mencari pekerjaannya sendiri Keesokan paginya, Chelsea mengajak Rosa ke salah satu toko es krim milik ayahnya karena Rosa meminta bantuannya agar memberinya pekerjaan Chelsea dan Brooke pun mulai mengirimkan pesan pada teman sekolahnya untuk menyuruh mereka datang ke tokonya Di tempat lain, Edwin terlihat merekam Carter yang sedang bekerja untuk membuat dokumentasi tentang kandidat putri di acara dansa sekolah Tapi ketika Edwin bertanya soal Rosa, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan kalau Rosa berada di toko es krim milik Chelsea Ternyata Chelsea memanfaatkan kejadian tersebut untuk mengerjai Rosa di hadapan teman sekolah mereka Bahkan Chelsea menyuruh temannya yang bernama Bull untuk menguras mesin yogurt hingga membuat Rosa menjadi panik dan terjatuh Kemudian Carter dan Edwin yang melihat kejadian tersebut langsung membantu Rosa yang telah menjadi tontonan banyak orang Rosa yang polos pun menyadari kalau dirinya telah dipermalukan tapi ia tetap tegar dan gak mau membalas perbuatan Chelsea Akhirnya mereka bertiga pergi dari tempat itu dan Carter yang kesal melihat perbuatan Bull mengoleskan es krim di kepalanya sebelum ia keluar Setelah kejadian tersebut, hubungan Rosa dan Carter menjadi lebih dekat Rosa pun bercerita tentang desainernya yang bernama Elegante yang sangat setia dan bisa diandalkan Rosa juga mengatakan kalau dirinya ingin menjadi pemimpin seperti ayahnya yang tak pernah menganggap dirinya sebagai raja Melainkan seorang sahabat bagi rakyatnya Kemudian di Costa Luna, General Kane yang lelah menunggu kabar dari Putri Rosa Akhirnya memiliki ide untuk menyebar berita kalau ia akan menikahi ibunya Rencana tersebut merupakan sebuah jebakan bagi Putri Rosa agar kembali ke Costa Luna untuk melindungi ibunya Keesokan paginya, seorang guru mulai membacakan pengumuman tentang tiga murid perempuan yang terpilih menjadi putri Guru itu pun mulai membacakan hasil pemilihan para murid yang tentu saja dimenangkan oleh Chelsea, Carter, dan Putri Rosa Hal tersebut membuat Chelsea menjadi marah karena menurut rencana mereka seharusnya Brooke ikut terpilih menjadi putri Chelsea pun mulai menyalahkan Brooke karena ia kurang populer Ternyata hal tersebut juga membuat Carter menjadi kesal karena ia tidak ingin terpilih menjadi putri Tiba-tiba, Donnie mendatangi mereka dan meminta Rosa untuk menjadi pasangannya di acara dansa Tentu saja ucapan Donnie itu membuat Carter menjadi tambah marah dan sayangnya Rosa tidak tertarik pada ajakan Donnie Lalu saat mereka tiba di rumah, Rosa berusaha untuk menghibur Carter yang merasa patah hati Rosa pun memiliki ide mengajak Carter pergi untuk mencari gaun yang akan mereka pakai di acara dansa sekolah Akhirnya mereka pergi ke sebuah toko pakaian dan mencoba beberapa gaun hingga menemukan yang cocok untuk mereka masing-masing Keesokan harinya, Brooke pergi ke perpestakaan untuk mengerjakan tugasnya dan bertanya tentang buku berbahasa Spanyol Penjaga itu pun memberikan beberapa majalah yang menggunakan bahasa Spanyol dan tiba-tiba Brooke melihat foto putri Rosa bersama dengan ibunya Sementara itu Joe yang mendapatkan telpon dari atasannya menerima kabar tentang General Kane yang telah menyebar berita pertunangannya di beberapa majalah Tapi karena mereka sudah tahu kalau berita itu adalah jebakan, mereka pun sepakat agar menyembunyikannya dari putri Rosa Brooke yang sudah melihat berita tersebut pergi menemui Chelsea untuk memperlihatkan sebuah majalah yang berisi berita tentang putri Rosa dan ibunya Mereka berdua berencana menggunakan berita tersebut untuk memaksa Rosa mundur dari kandidat ratu di acara dansa Hari itu juga mereka segera pergi ke rumah Carter untuk bertemu dengan Rosa Dan saat mereka bertemu, Chelsea langsung mengancam Rosa untuk memilihnya sebagai ratu di acara dansa Jika tidak dilakukan, maka Chelsea akan menyebarkan berita tersebut di sekolah Akhirnya, Rosa setuju mengikuti permintaan Chelsea dengan syarat mereka tidak boleh mengganggu Carter Sayangnya Chelsea cukup licik dengan mengambil gaun mereka berdua dan membuangnya saat pergi dari rumah Carter Kemudian Carter yang masuk ke dalam kamarnya melihat Rosa yang sedang bersedih setelah membaca berita tentang General Kane yang memaksa menikahi ibunya Di sana, Rosa mengatakan kalau ia harus segera pulang ke Kostaluna meskipun mengetahui kalau berita ini adalah sebuah jebakan Karena keputusan tersebut, Carter memiliki sebuah ide dan menelpon Elegante di Kostaluna Carter pun meminta bantuan pada Elegante agar ia mau membuatkan dua buah gaun untuk putri Rosa berwarna pink dan untuk Carter berwarna biru Setelah itu, Carter memohon pada Rosa agar ia mau tinggal dan mengikuti acara dansa di sekolah sebelum ia pulang Carter pun beralasan kalau mereka berdua harus membantu temannya yang lain untuk mempersiapkan diri di acara spesial tersebut Sementara itu di Kostaluna, Elegante mengatakan pada General Kane kalau ia telah mendapatkan pesan rahasia tentang keberadaan putri Rosa Elegante juga memperlihatkan gaun berwarna biru dan mengatakan kalau putri Rosa memesannya untuk mengikuti sebuah acara di tempat persembunyiannya Keesokan harinya, Carter memberikan gaun yang ia pesan dari Elegante dan memberikan Rosa gaun yang berwarna pink Gak lama kemudian, datang teman-teman sekolah mereka karena Carter menyuruh mereka semua untuk berdandan di rumahnya Setelah mereka berdua siap berangkat, tiba-tiba Joe mendapatkan telepon penting dari kantornya Dan sopir bis sekolah pun datang untuk menjemput mereka berdua Kemudian di saat mereka berdua berdansa, tiba-tiba Donnie datang mengampiri dan berusaha untuk mendekati Carter Tapi, Carter menolak ajakan Donnie untuk berdansa bersama karena ia sudah terlanjur patah hati Setelah itu, Carter menyuruh semua temannya untuk memakai topeng mereka ketika para guru akan membacakan pengumuman Tiba-tiba, General Ken datang di saat yang bersamaan dan langsung membawa gadis bergaun biru sesuai arahan Elegante Gak lama kemudian, seorang guru membacakan nama putri yang berhak menjadi ratu di acara tersebut yang dimenangkan oleh putri Rosa Rosa pun naik ke atas panggung untuk menerima mahkota ratu dan mengucapkan terima kasih pada Carter yang ternyata sudah tidak ada di ruangan tersebut Saat Rosa keluar untuk mencari Carter, tiba-tiba dia dihalangi oleh Chelsea yang sangat menginginkan mahkota ratu Beruntung, Rosa berhasil menipunya hingga Chelsea tercebur ke dalam kolam Lalu ketika Carter akan dibawa pergi menggunakan helikopter Rosa pun datang tepat waktu untuk menyerahkan dirinya pada General Ken Ternyata di dalam helik tersebut sudah ada Joe dan pimpinannya yang juga membuat jebakan bagi sang jenderal beserta pasukannya Setelah kejadian tersebut, akhirnya acara penobatan Rosa menjadi ratu di Costa Luna dapat berjalan dengan baik Bahkan, Rosa pun mengundang Carter dan Edwin untuk datang ke acara penobatannya Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua sudah nonton video ini Saya juga mohon maaf kalau saya ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!